selamat menikmati saya Muhammad Ari Wibowo mewakili kelompok KKSI Teknik Biomasa SMK Negeri Satu Bawen disini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memanfaatkan minyak jelantah bekas untuk membuat biodiesel limbah minyak goreng bekas yang selama ini belum dimanfaatkan menjadi salah satu alasan kami untuk membuat biodiesel dari bahan tersebut bahan baku limbah minyak goreng kami beroleh dari kompetensi kealian yang sering menggunakan minyak goreng yaitu restoran jasa buka dan kompetensi APHP yang ada di tempat terdekat kami alasan lain mengapa kami ingin membuat biodiesel dari minyak jelantah karena di jurusan kami sering membutuhkan bahan bakar solar untuk traktor disitu saya berpikir untuk melakukan uji coba pembuatan biodiesel yang ramah lingkungan dan harga yang lebih murah dari bahan bakar lainnya sekian dari saya bila ada tutur kata yang salah dan penjelasan yang kurang saya memohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kan saya mau mau apakah saya mingguan boleh bisa atau habis papeng ayah disini ini kita memang untuk penyakit renggiatan yang dipakai atau juga kewalaan kita untuk kita simpan memang kalau ada gunung di justru yang membutuhkan kami persilakan untuk mengambil sehingga dari mereka yang ada pertanyaan yang mau mempergunakan bahan yang mereka tidak dipakai silakan untuk diambil dan percaya atau mengambil terima kasih 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 terima kasih